Intro Halo selamat datang di channel Ardi Klasikar Interior Channel yang selalu memberikan inovasi informasi mengenai interior mobil guys Nah di belakang gue nih ada salah satu unit mobil Honda Odyssey di tahun 2010 Dimana bagian interiornya dari mulai plafon, jok, karpet, dengan door trim Semuanya sudah dikerjakan oleh tim Klasikar Interior Tapi pengerjaan hari ini gak hanya audisi Tapi ada banyak mobil yang parkir di tempat Klasikar Interior Ini semuanya lagi dikerjain Kita akan membahas di bagian belakang dulu Bagian belakang itu terutama di bagian door nya Pintunya itu kita lapis dengan sentuhan warna hitam guys Ya hitam semua Oke hitam dan bagian karpet bawahnya Kita menggunakan karpet ultimate yang 360 Ini karpetnya betul-betul presisi dan custom fit Dimana kalau kita di kabin mobil itu betul-betul fast banget Dan dia bisa motif diamond-diamond seperti ini guys Nah nanti kita akan kasih tau kalian Dimana panel-panel nya Kalau kita bikin nuansa full interior Itu ada beberapa item-item yang harus kita coloring Jadi untuk handle-handle nya kan kemarin berwarna nuansa krem Eh sorry-sorry nuansa abu-abu Sekarang kita bikin nuansa hitam semua Dan plafonnya abu-abu kita ganti semuanya warna hitam Kalian kalau mau konsultasi mengenai interior mobil Gak salah tempatnya di tempat plastikal interior guys Nah nanti kita akan masuk ke dalam Ini menggunakan material apa Kita langsung aja masuk ke dalam Dan modelnya konsepnya langsung aja guys Ikuti terus video ini Nah ini kita lagi duduk di bagian tengah Jok tengah ya kalian bisa lihat sendiri Dimana kalau kita lihat jok satunya Itu kita kasih diamond seperti ini Dari atas mengerucut ke bawah Dan ke bawah ini ketemu sampai ke dudukan lagi guys Ya dan ini semuanya material utamanya Kita menggunakan yang kelas premium edition Itu produk dari article leather Ini sangat sentuhannya sangat lembut banget Dan dari kita dari teksturnya aja Dan warnanya aja cukup-cukup mewah sekali Dari untuk door trim Door trim bagian ini Itu semuanya sudah dikerjain Bagian yang tengahnya sama handlenya Itu semuanya sudah dikerjain Dan kalian lihat dulu Ini karpetnya tuh Jadi betul-betul begini guys Dan ini ada dua versi Dimana kalau kotor Ini hanya dicopot Dibuang kotorannya Tapi tetap di kabinnya tuh looksnya banget Looksnya betul-betul keren banget Dan enak di mata maksudnya Nah dia ada kunciannya Ini Project agak lumayan nih guys Karena Kita semuanya dipasrakan ke klasikar interior Dari mulai pelafon Setirnya juga iya Karpet customnya juga iya Dan jognya ini menggunakan standarisasi IATS Terus busanya busa spun bone Ada juga kita main disini Kita main double stage Terus main single stage Nah itu dia kurang lebih Tapi kalian bisa lihat dulu Dimana bagian interior fullnya Kalian lihat dulu keseluruhannya Kalau kurang bagus Kalian bisa komen di Youtube channelnya Arti Klasikar Interior guys Nah kita kalau melihat dari bagian jog depan Itu sungguh-sungguh bikin menawan Nah kalian lihat nih bagian karpet Karpetnya Dry kamu liatin Gue mau nonton dulu Ini bagian liatin dulu pemirsa Karpet ultimate yang 360 ini Seperti ini Jadi pas body Pas kabin Dan dia tidak perlu Tidak perlu pemasangan karpet dasar lagi Karena karpet ini sudah Satu Pergang suara Keduanya gampang dibersihkan Dan ketiganya Dia sudah ada fill flatnya seperti ini Jadi kalau ini Kotor, basah Tinggal ditepuk-tepuk ke bawah aja Nah kalau untuk Karpetnya sendiri ini Dia sudah anti air Jadi air itu Kalau ketumpahan disini Langsung diangkat Dibuang Itu langsung kering lagi Dan Coba kamu dari sini Lihatin Tuh Semua kabin Terlihat rapi Setirnya juga sudah dikerjakan Bagi kalian yang mau Restorasi bagian interior-interior Kami sudah komplit Dengan berbagai macam Divisi Jadi ada divisisi jok mobil Ada karpet dasar Karpet comfort Karpet plafon Setir Semuanya sudah komplit guys Jadi Pengerjaan kita Lebih aman Dan lebih terkontrol Struktur organisasinya Lebih bagus lagi Kita selalu menjaga Kualitas terbaik Dan Dimana Kalian Kalau ingin konsultasi Mengenai interior mobil Silahkan datang ke Workshopnya Di Klasika Interior Yang ada di Jalan Raya Pekayan nomor 26 Bekasi Selatan Pasanglah di tempat Workshop terdekat Kota-kota Anda Semoga Dari segi material Dari segi busa Kita sudah kasih tahu semua Enak Dan kalian harus tahu dulu Karena Kita sebelum pemasangan Kita harus tahu dulu Jadi Pas pemasangan itu Enak guys Jadi Tidak salah pilih tempat Dan tidak salah Memilih material-materialnya Oke Thank you Makasih